Ya, musibah penerbangan kembali terjadi di Indonesia. Sabtu 9 Januari 2021, pesawat Boeing 737-500 yang digunakan maskapai Sriwijaya Air SJ182 jatuh di perairan Kepulauan Seribu. Evakuasi masih terus dilakukan pada Boeing pesawat serta korban untuk nantinya mengetahui penyebab kecelakaan ini. Jopos TV berbincang dengan pengamat penerbangan Samudera Soekardi untuk memahami faktor-faktor yang dapat menyebabkan kondisi tak biasa yang terjadi dalam penerbangan. Tragedi kecelakaan pesawat Sriwijaya SJ182 tujuan Jakarta-Pontianak yang jatuh di perairan Kepulauan Seribu pada tanggal 9 Januari 2021 lalu. Tentunya di awal tahun 2021 ini memang menyisakan kesedihan dan luka yang mendalam. Banyak sekali yang bertanya-tanya tidak hanya dari keluarga yang ditinggalkan, namun juga masyarakat yang tentunya sampai sekarang ingin mengetahui sebenarnya apa saja faktor-faktor yang menyebabkan adanya kecelakaan dari sebuah pesawat. Terutama di awal tahun 2021 ini saya sudah bersama dengan Bapak Samudera Soekardi selaku pengamat penerbangan Pak Samudera. Ini pemberitaan yang sudah beberapa hari berjalan ini Pak sejak kejadian tersebut Pak. Kalau Bapak ini melihatnya seperti apa Pak untuk pesawat Sriwijaya ini? Apakah faktornya itu hanya cuaca saja nih Pak? Pertama-tama mungkin kita ucapkan bela sungkawa dulu kepada Sriwijaya dan kepada keluarga korban. Semoga yang ditinggalkan diberi kekuatan oleh Allah. Sebenarnya transportasi udara dibandingkan dengan tiga transportasi lain yaitu kereta api, darat, dan laut itu paling aman. Paling aman. Probabilitas kecelakaannya itu sangat rendah. Jadi kalau misalnya kita mau dari Jakarta ke Surabaya, naik ke mobil, itu kecelakaannya lebih banyak probabilitasnya daripada naik pesawat. Karena pesawat itu melalui udara dari satu tempat ke tempat yang satu, itu diawasi atau diatur sangat safe, sangat safety sekali. Jadi probabilitas kecelakaannya sangat rendah. Dia pesawatnya 7.37-500. Memang dia sudah 26 tahun kalau nggak salah ya, umurnya. Sedangkan peraturan di Indonesia, kalau pesawat baru masuk ke dalam itu minimal, maksimal harus 20 tahun maksimal. Kalau di dalam nggak apa-apa, selama itu maintenance-nya baik. Yang saya bilang, kan ada maintenance yang harus dikerjakan dan itu harus dikerjakan dengan benar. Tapi sejauh ini analisa Bapak sebenarnya lebih ke cuaca, faktor yang terbanyak nih Pak, cuaca ataukah kondisi mesin? Ya, memang tidak beda dengan umur pesawat. Biasanya kalau cuaca itu bisa menyebabkan atau penyebabnya adalah dari content of water atau kadar air di dalam awan. Kadar air itu biasanya yang menyebabkan engine itu mati atau flame out. Jadi kan engine itu dibakar terus, ada nyala apinya. Nah itu kalau ada air, bisa jadi mati, dua-duanya. Nah itu bisa, bisa itu. Tapi kalau saya melihat, cuacanya nggak segitu dasyat ya. Nggak segitu dasyat, meskipun waktu itu cuacanya agak rintik-rintik ya. Tapi nggak sedasyat, misalnya waktu Garuda di Jogja ya. Waktu Garuda di Jogja, itu dua-duanya flame out kalau nggak salah. Kalau kelihatan dari serpihannya itu, engine-nya bisa perontok, bleed-nya lepas dari disk-nya semua itu kemungkinan bisa jadi juga. Itu karena engine itu bisa jadi. Sebelum hilang kontak itu kan dikabarkan itu pesawat itu nggak ada sinyal darurat nih Pak. Ini apakah penyebabnya seperti apa itu Pak? Nah itu, makanya kejadiannya kan tiba-tiba sehingga dia hilang gitu. Nah, mede-mede pun tidak ada kan. Tidak ada dari ininya. Tiba-tiba hilang aja. Sebenarnya kan pilot kalau tahu misalnya engine-nya drop atau apa, dia bisa menghandle sebentar, terus mede-mede atau kontak menyatakan darurat. Kayaknya ini sudden aja gitu, kira-kira saya bilang. Nah Pak, ini kita bergeser ke korban ya Pak, terutama ke keluarga. Banyak juga, terutama ya semuanya, hampir semuanya menyesalkan gitu. Adanya pemindahan maskapai Pak, dari 6R ke Sriwijaya nih Pak. Kalau hal yang seperti ini apakah biasa Pak di dini penerbangan sih sebenarnya Pak? Sebenarnya secara airline harusnya terpisah, meskipun pemegang sahamnya sama. Tidak boleh main, oh oke, ini pakai aja pesawat gue atas nama Sriwijaya gitu. Tidak boleh. Karena kan beda ininya. Tisi validasinya itu spesifikasi untuk merunning pesawatnya itu beda. Ini punya siapa, ini di maintenance siapa, ini bagaimana gitu. Dan terakhir nih Pak, untuk evaluasi Bapak sebagai pengalaman penerbangan yang memang sudah cukup tahu ya Pak ya, untuk dini penerbangan yang saat ini di Indonesia. Apa Pak evaluasinya Pak? Saya, pertama kita lihat dulu apakah pemerintah itu mengaudit apa enggak mereka. Kalau mengaudit, lihat auditnya apa benar apa enggak gitu. Kalau lihat auditnya itu benar, dan ada yang masih pending gitu, ketemuan-temuan yang masih pending, yang enggak blown close, itu dilihat apa aja. Itu nomor satu. Karena yang berhak mengaudit itu selalu kan pemerintah. Iya kan? Satu. Kedua, kalau itu dilaksanakan, Sriwijayanya gimana? Suasananya kondusif atau enggak, sebagainya. Secara teknis, apakah pesawat itu laik terbang, maksudnya setelah grounded lama itu benar-benar dilaksanakan maintenance-nya dengan baik atau tidak. Nah itu aja, kalau semua aturan-aturan itu dilaksanakan, kejadian itu kecil sekali. Kecil sekali. Terima kasih, Bapak. Sama-sama, terima kasih. Menyelesaannya. Baik, Pemirsa, itu dia penjelasan dari pengamat penerbangan Bapak Asamudra Soekardi, yang dimana ternyata memang ada banyak faktor, tidak hanya faktor cuaca, dan juga human error, tapi double check atau pemeriksaan ganda, regulasi pemerintah juga harus dilakukan, serta ekosistem yang baik, baik di dalam airlines maupun di luar airlines. Kami dari Jawapos TV mengucapkan turut berbelah sungkawa, as dalam-dalamnya atas kejadian kecelakaan pesawat Sriwijaya SJ182. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan, dan untuk pencarian dari pihak KNKT maupun juga yang bertugas lainnya, segera selesai. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Sama-sama. Leo Vina Putri, Devri Novaldi, Jawapos TV. Terima kasih, Pak.